Nah, kali ini di Kayu Aro, warga menemukan laki-laki atau mayat laki-laki yang mengapung di Sungai Batang Hari ini lor. Wah, bagaimana pantauannya? Ini dia, pantauannya. Warga desa Pulau Kayu Aro, kecamatan Sekernan, Kabupaten Moro Jambi, dihabukkan dengan penemuan sesosok mayat mengapung di Sungai Batang Hari. Mayat berjenis kelami laki-laki ini pertama kali temukan oleh Yurdi, salah seorang warga yang hendak pergi ke kebun menggunakan perahu, dan pada saat melewati keramba, ia terkejut melihat ada mayat yang sudah dikerumuni lalat. Melihat adanya mayat tersebut, ia pun langsung memanggil warga lainnya untuk mengevakuasi mayat tersebut. Disampaikan oleh kasat tereskrim Polres Moro Jambi AKP Sirlen, mayat tersebut berjenis kelami laki-laki, diperkirakan berumur kurang lebih 30 tahun dan belum diketahui identitasnya. Saat ini mayat tersebut sudah berada di ruang jenazah rumah sakit Bayangkara, dan sedang dilakukan pemeriksaan visum luar dari kepolisian. Kita telah ditemukan seorang mayat berjenis kelami laki-laki, untuk umur dan identitas sontaknya belum kita temukan di desa Kayu Arof, Cangasan Sekernan, Pempatan, Muara Jambi. Pada saat ini mayat akan segera kita, atau pekerjaan luar, mengetahui apakah penyebab kematian orang tersebut. Saya imbau di sini bagi warga atau rekan-rekan sekalian yang merasa kehilangan keluarganya yang berusia kurang lebih 30 tahun ke atas, dapat menghubungi Pempatan Sekernan agar dapat kita cocokkan identitas yang bersangkutan dengan mayat yang kita temukan. Polisi juga mengimbau bagi masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya agar dapat segera melapor ke Pempatan Sekernan. Novia Putri Sanjaya, Jik TV, Melaporka